Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Call of Duty Black Ops Cold War dan terakhir adalah kita itu main sebagai Mason di misi di Gunung Yamantau mencari sebuah mainframe, mainframe itu apa ya, kayak kerangka gitu ternyata jadi bukan gedung, bukan informasi, ya ada informasi di kerangkanya itu yang akan di ekstraksi atau dibawa pulang jadi waktu itu memang di Yamantau agak sedikit di luar perkiraan dan karena tiba-tiba ketika kita naik sipline, siplinenya putus ya dan senjatanya si Mason itu jatuh sehingga dia harus bertahan dengan apapun yang ada termasuk hanya pisaunya dan untuk bisa tetap ngambil si mainframe-nya itu kembali ke markas dan sekarang hasil dari mainframe-nya itu adalah katanya ada beberapa nama yang bisa mengarah ke si Perseus cuman sama si Perseus sudah dihapus nah salah satu informasinya ini sebenarnya bisa didapatkan dari Arsip di markas pusat Secret Agent gitu sebuah Secret Agent hmm apakah kita akan menyusup ke markas besar Secret Agent? kemungkinan besar iya ya Slipper Agent Slipper Agent aku gak tau maksudnya apa tapi akan aku skip aja dan dia akan nyari di markas besar Secret Agent guys bayangin gimana kita bisa masuk ke sana Lazar ntar kita ngobrol-ngobrol ntar ya disini hmm coba kita tanya ya udah pernah ke markasnya belum oke oke Nah, dia... Hah, saya tahu apa yang itu menurutkan tentang Park. Dia adalah profesional benar. Saya tidak percaya pada awal, tapi setelah berlin, saya merasakan dia adalah orang yang benar. Park adalah salah satu orang. Ha, salah satu orang yang benar-benar saya. Ya, ya. Oke, ya. It's a long way to Moscow. Yuk, kita akan langsung... Hudson! Kita nggak perlu ngobrol sama semua orang kan ya? Kita langsung ke misi utamanya aja kali. Kita perlu ngomong sama Hudson? Kayaknya nggak perlu deh. Aman, aman. Eh... Gak usah deh, gak usah, gak usah, gak usah. Langsung ke misi utama aja ya. Ini kita bisa ngomong sama Adler. Kita bisa ngomong sama Hudson, tapi... Gak usah. Yuk, let's go. Kita cek board-nya. Next mission-nya di sini. Examine evidence. Sebenarnya kita bisa main ini. Apa kita mau nyoba di sini dulu, guys? Ini side mission nih. Sebenarnya sudah dapat tiga. Kita kalau mau bisa. Cepatlah ya. Eh, harus di decrypt dulu ya. Spesial FPCs of evidence that contains clue to the disk password. Waduh. Bentar, bentar, bentar. Aku harus cek evidence-nya. Nah... After 444 days... Waduh! Waduh! Hah? Ini... Gimana cara bacaannya, guys? Gak ngerti aku. Gimana cara bacaannya, guys? Gak ngerti aku. Oke. 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 Kita coba dengerin dulu ya. Oke. Oke. oke oke bener bener saya suruh berhatiin apa ini 7 6 bener Memphis oke oke terus suruh ngapain aku what aku gak paham guys beneran saya tidak paham tuh kita bisa nulis sesuatu disitu cuman apa aku gak ngerti guys Iran after new beginning blablabla aku masih gak ngerti juga ini pasti ada sesuatu ada angka yang tanda tanya ini mungkin kodenya ya sudah lah nanti mungkin aku lanjutin di off camera aja ya guys ya yang ini bukan bukan itu sih ini bukan side mission yang side mission yang kayak gini ini terus ini 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 gak deh ini gak ini gak ini gak berarti yang ini yang ini yap yang tandanya kuning ini kali ya mungkin ya mungkin mungkin aku gak tau karena ini volkov ini ya mantau ini Soviet facility ini yang kita jadi bell atau karakter kita sendiri disini misi pertama berarti yang belum ketinggalan ini sama ini guys nah sekarang kita lanjutin yang desperate measures oke ada surat-surat silahkan kalau mau di pause guys kalau mau dibaca aku akan scroll pelan-pelan aja oke kita gak akan baca semua ya nanti menghabiskan waktu jadi kita akan langsung oke oke di bawah tanah 150 oke dan gue masuknya cuma sebuah elevator yang dijaga ketat oke oh ada orang dalam ternyata guys namanya Bellicob oke 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 apakah kita bisa kita main sebagai belikov ini oh ada jalur khusus yang secure kita langsung seapa saja kali ya tapi kita gak dianggap teman guys oke kita memang ya si Adler ini oke kita kok salah terus ah ini dia ini dia yang ada di episode 2 kalau gak salah oke kita akan cari bunker key berarti sekarang alright carinya dimana aku gak tau halo oke ada meeting katanya sebentar sebentar ini kita udah di dalam di dalam itu sih di dalam markas rahasianya itu kita gak bisa lari guys disini alright yaudah kita langsung aja ya kita langsung sebentar apakah ada sesuatu yang bisa kita cek cek disini disini kayaknya gak ada collectible atau apa sih intinya yaudah lanjut aja guys di lantai 2 ya tujuan kita sudah dijaga dengan sangat ketat tempat ya iyalah namanya juga markas secret agent masa gak ada yang jaga ntar kita puterin dulu kita puterin dulu kita lihat-lihat ruangan daerah sini guys soalnya nanti pasti akan ada itu sih akan ada pertarungan disini jadi kita harus tau medannya dulu kira-kira kayak apa ini aku kalau ngeliat gini pengennya di smash aja gara-gara main resident evil 4 kemarin oke kayaknya udah cukup jadi aku akan naik ke tempat briefingnya ini dia kayak ruang hall gitu wuuuh sudah ditunggu ternyata kita ya iya kursi kita mana oh ini security development oke mole itu berarti kayak ada penyusup gitu ya ketahuan kita ini kayaknya agak-agak keras nih orangnya coba kita jawab nomor satu dulu ya katanya wii tenang tenang dulu tenang dulu papa huuh until the mole is found i want security increased around the bunker zakayef do you have any recommendations we should restrict bunker access we also want to cultivate closer relationships with all of you i want to know your hopes or fears or ambitions be thorough but we don't want any significant disruptions and you velico oh dia ngobrol apa eh ya oke oke kita jawab nomor satu aja yang general dulu general general charkov itu yang mana ya so you will see to it worry yourself no longer sir i've already ordered the bunker keys collected from the men komrad belikov we are in grave danger from the capitalists our collective our very way of life is at risk oke nanti bunkernya akan dibawa bunker keynya akan dibawa sama generalnya wah ini susah nih ngambilnya gimana ini oke baik saya akan keluar saya pamit dulu wah gimana kita mau dapet akses bunker keynya ini use the map to investigate multiple ways of acquiring bunker key oke kita bisa pake map untuk cari bunker keynya but first open the map and track the camera room oke aku disini camera room disini oke kita harus matiin eh gimana keluarnya nih hover oh di track bisa di track close map gimana ruangannya oh ini di bawah sini kayaknya bukan salah 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 oh ini komisi ada yang jaga lu tutup dulu kali ya certain activation certain action space will resist suspicion suspicion oke gak 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 oke aman lah ya kalau kita eliminate ini non-lethal ya kita sembuhin disini kali ya kita sembuhin disini dulu kita close eh belum 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 kita search ini dulu kok search dulu kita matiin dulu kameranya kita tutup oke explore the map to find a way to acquire bunker key aduh oke kayaknya aku gak harus kesini sih si charkov ini eh kok salah aku mungkin aku harus ketemu si charkov dulu disini ya bisa gak nih kesini wah tidak bisa guys bisa masuk ke ruangan ini gak aku oh katanya dia ada jadwal untuk me oke untuk mau apa menanya-nanyai prisoner atau tahanan sebentar aku harus kemana ini recruitment office coba-coba coba kita masuk ini bisa opsional nih ngapain nih aduh dikunci lagi checkpoint coba kesini dulu deh ketengah-ketengah ada craft shenko disitu sebentar sebentar semoga aku bisa milih opsi yang tepat ya mana dia milih opsi yang tepat ya halo permisi hai eh gimana cara ngomongnya eh bisa ngomong dia gak sih salah kayaknya bukan ini ruangannya tutup dulu tutup dulu tutup dulu nah yang ini ya loh bukan juga di atas kok ini loh ya ampun halo pak kravchenko belum 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 oke Tapi dalam jam-jam kita akan tahu komputer yang benar mereka datang dari. Komrad. Lihat, saya akan terbuka dengan cepat. Di ruang server, saya bisa menemukan kebenaran ke Charkov. Episode, guys, ya. Atas atau kebawah, nih. Ntar, ke atas atau kebawah. Kayaknya kebawah, ya. Bisa nggak kebawah? Restricted area, nih. Ini kemana lagi? Wuh, ada yang jaga di situ. Bentar, 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 bentar. Restricted area lagi, nih. Ada yang jaga juga. Bentar, bentar. Langsung aja, deh. Langsung aja, langsung aja. Oke. Oke, 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 oke. Kita login. Login ke servernya. Kita harus ngapalin itu, nggak kan? Select an active switch. Aduh, apa ini? Oh, down for maintenance, oke. Select active switch. Coba yang... Mana, nih? Aku nggak ngerti, nih. 876, deh. Nah, oke. Berhasil. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Yang 4... 432 atau berapa tadi, ya? Aduh. Oke, berhasil. Aku nggak ngerti, aku asal milih aja ini, guys. Eh, 908, deh. Nggak tahu, aku. Aduh. Select active switch. 432, 876. 432, 432. 432, ada di situ, sih. Tulisannya. Salah, kan? 876, harusnya, guys. Duh. Oke, 876. Aku harus milih yang... Nggak ada di sini, ya. Karena itu down for maintenance. 57, ada. 599. 599, 599. Ya, bener-bener. Aku harus milih yang nggak ada di layar. Karena yang di layar itu down for maintenance. Kita jangan pilih yang itu. 345. 345. 345. Mantap. Find authorized external communication. Oke. Remap. Oke. 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 Kita ambil data ya di sini, ya. Tapi datanya palsu, guys. Semoga nggak di... Di... Di gap aja ini sama. Ada yang jaga di situ. Dih, gelap banget lagi. Eh, eh, eh. Enggak, 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 enggak. Wah, ketahuan dong Tetap ketahuan guys Meskipun aku udah dibalik meja Waduh Wah, ini susah ini Wah Oke, kalau gitu Kita gak ke atas ternyata Ke atas ternyata dikunci Apa, area-area ditutup Jadi memang kita tuh harus ke bawah guys Nah, karena kita kayaknya gak bisa ke sini Karena dijaga full Kita harus ambil jalan yang lewat Saluran udara ini Tuh, dijaga kan Ini bisa juga nih Oke Oh, ini bisa dipakai sih Kita tutup Tutup dulu bisa gak Gak bisa ditutup guys Ya sudah lah Kita tinggal aja Bukan, bukan Bukan kesini Bukan kesini Yang ini aja Jangan kesitu Jangan melakukan hal yang gak perlu disini guys Kita akan langsung Buka disini Nah, disitu tuh ada orang Cuman ada berapa orang Ini aku perlu tahu nih Oke, disitu ada Oke, yang ini dulu Yang ini dulu Oke, 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 oke Kita carry dulu Kita bawa dulu Kita sembunyiin di Disini guys Gak bisa ya Bisa gak sih Oh, bisa di hide disitu guys Bentar Gak kelihatan Gak kelihatan Tapi ya sudah lah Sudah Sudah gak ada kok Bentar, aku ini Madep mana ini Wah, kok di dalam Aku di dalam guys Bentar, bentar, bentar ya Karena gelap Layarku gelap banget guys Aku jadi Agak Linglung ini Oke, kayaknya yang disitu aman Jadi aku akan langsung ambil Ini Datanya Dan nge-print Data palsunya disini Karena aku tahu Caranya gimana Jadi Langsung aja Kalau gak salah Pertama itu 876 Tapi sedepannya 4 Aku lupa yang 43 berapa gitu Atau 899 Atau berapa tadi ya Let's go Let's go 599 guys Satu lagi Satu lagi Let's go Let's go Let's go 345 345 Mantap Sekarang kita Find external communication Habis itu nanti kita print Datanya Masalah ini harus nunggu guys Jadi Tidak bisa dipercepat Map Map To Charkov Print Nice Yang di depan gak denger ya Kalau ada yang nge-print di belakang ya Nice Ada yang opsional disitu guys Jadi aku Bisa ambil Apa ini aku gak tahu Kita ambil aja deh Lalu kita Cepat-cepat Cepat-cepat kabur sekali ya Tapi ini harus disembunyiin dulu sih Kalau gak pasti ketahuan Skulit-skulit-skulit-skulit-skulit-skulit-skulit-skulit-skulit-skulit-skulit Yaudah gak ketahuan sih harusnya Sebentar Habis itu kita ke Sini atau kesini Oh kita kasih Fake evidence-nya ke Si Craft Cinko Oke Hampir aja ketahuan Gak-gak-gak Gak perlu ke situ Kita akan kembali ke Ruang tengah Ruang tengah Ke lobby Ke lobby Cek dulu Apakah ada orang disini Aman-aman-aman Dah sampai disini harusnya aman Gak akan dikejar lagi Setup dulu Kita akan frame Si Siapa tadi namanya Lupa aku Bentar Cekov Oke Kita kasih nih ya Kita kasih Kita kasih Nih Buktinya Ha K Cekov Cekov K Ci Halo Oke. General Charkov. General Charkov. Hanya berapa lama kau berbicara dengan ibu Rusia? Entah? Apakah kau tahu apa yang kau berbicara denganmu? Aku tahu sekarang. Medalmu tidak akan berhubunganmu. Tolong buka kapalmu di kantor. Langsung. Apakah kau kehilangan pikiranmu? Sekarang berjalan ke sana. Dan bawa tanganmu ke belakang. Kau serius? F*****k, lakukannya. Apakah ini cara kau untuk menjelaskan tanganku? Iya, iya, iya. Setelah mereka menjelaskan Charkov, aku akan ambil. Oke, oke. Nanti-nanti. Tidak bisa sekarang. Tidak bisa sekarang untuk ambil, guys. Buker dulu. Oke, oke. Oke, oke. Caranya tuh ada banyak mungkin ya untuk bisa ngambil bunker key ini. Salah satunya ya, kayak barusan ini. Terus. Apakah aku bisa buka di sini? Aduh, nggak bisa dong kalau. Ini harus pergi dulu nih. Si siapa? Sakharov. Aduh, dia nggak bisa disuruh pergi ya. Wah, ya sudah guys. Sarkovnya di sini. Tujuan kita sebenarnya bisa ke sini. Ini yang Richter itu kalau nggak salah. Tapi... Ketauan nggak sih, guys? Ketauan nggak sih, guys? Ketauan nggak sih, guys? Oke, oke, oke. Ini dia si pengkhianat di episode kedua apa ketiga gitu. Aku lupa. Ya, enak-enak aja di ruangan kayak gini ya. Hmm... Ini dia. Aduh, saya tidak bisa baca. Oh, ini dia. Tidak ditranslate. Namanya adalah Lukas Richter. Alright. Bisa kita ambil nggak sih? Oh, nggak bisa, guys. Wah, ini kalau nggak dis... Sembunyiin. Oh, bisa, bisa disembunyiin di sini. Eh, hide, 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 hide. Oke. Ini kalau kita... Sudah lewat. Tutup. Aku nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Aku baru keluar aja dari situ. Nggak tahu apa-apa. Saatnya kita pergi, guys. Udah semua ya. Optionalnya juga udah. Sekarang kita datangin si... Oh, nggak perlu, nggak perlu. Nggak perlu ke tempatnya Sarkov. Kita keluar aja, guys. Udah. Udah dapet bunker key-nya juga. Tinggal kita... Kabur dari sini. Oh, ternyata kita nggak kabur, guys. Kita tuh harus buka bunker-nya ya. Oke, permisi. Permisi. Waduh, rame banget di sini. Rame banget di sini. Udah, yuk kita lanjutin lagi. Udah, yuk kita lanjutin lagi. Ah, alat timnya akan butuh uniform untuk mengejar kekuatan. Lurin dua soldiers ke dalam tanah, apa yang harus dia lakukan? Samping-samping kayak gini. Ah, ini dia. Bunkernya ini, kah? Oh, yep. Bentar. Bukanya gimana? Guys. Oh. Rescue to radio guards. Kita panggil guards kesini. Ternyata kita akan ketemu Adler di sisi lainnya. Baik. Hohohoho. Dan kita sekarang main dari sisi... Si... Si... Bell. Sekarang yang diberangkatin adalah... Si Bell. It sounds like they're here now. Okay. I will lead them through and destroy them. You two do the rest. Now. Take cover. Keep it clean. Uniforms are no good to us bloody. Okay. Tapi kayaknya untuk bagian yang separoh ini. Jadi kan kita main udah separoh dari sisi... Si si... Si siapa? Bellykov yang ngebantu untuk... Ngedapetin bunker key-nya. Nah, separoh lagi. Kita main sebagai Bell ya. Nah, ini nanti yang separoh lagi sebagai Bell ini. Kita lanjutin di next episode aja guys ya. Dan untuk episode kali ini... Sampai disini dulu. Lumayan seru juga. Main mengendap-endap sebagai... Orang dalam ya. Orang dalam yang perlu nyari barang... Tanpa ketahuan. Maksudnya tadi kita sempat ketahuan sekali ya. Tapi gak apa-apa. Akhirnya bunker key-nya pada saat kita dapetin. Dan next episode kita akan main sebagai Bell. Ya sudah. Thank you banget buat yang udah nonton. Sekali lagi guys. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk tinggalin like. Share video ini. Dan subscribe ke channel ini. Kalau kalian suka guys. Kalau kalian gak suka, Boleh di dislike aja. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax